Ngogei Yo I love you Nano Nano Dame Lupa tau jadi Konnichiwa minasan Konnichiwa Kembali lagi di Wagumu Japanese Class Bersama Manda dan Hikaru dees Yeay teman-teman Kali ini kita akan kembali lagi Belajar bahasa Jepang lewat lagu Kalau biasanya kita bahas lagu-lagu anime Seringnya Nah kali ini kita akan ambil lagu dari sebuah game Ya jadi siapa diantara kalian Yang mainin game Yakuza 5 ya Jadi disitu tuh ada sebuah signature song gitu ya Judulnya adalah Bakamitai Kebayangannya karena os dari Yakuza Harusnya lagunya serem nih Lagunya mellow loh teman-teman Dan lagu ini tuh Ceritanya tuh bisa dinyanyikan sama Karakter-karakter di dalam game tersebut Karena ada mini gamenya gitu sih Jadi kayak bisa karaokean gitu Dan lagu ini jadi salah satunya Seru banget loh gamenya Terus lagu ini tuh Kenapa jadi viral itu Karena Jadi ada satu orang gitu Bikin video Bukan ngecover Tapi dia lip sync gitu Bikin video lip sync Kayak tiktok gitu ya Terus kayak ekspresinya Emang hayati banget gitu Terus Jadi viral lah Sampai akhirnya Banyak dijadiin meme juga Oh iya aku pernah liat tuh Bener banget Jadi Menyebar di dunia internet gitu Karena lip sync doang gitu kan Sampai dengan Kalau gak salah Kayak 2 jutaan view gitu di Youtube Keren banget ya Oke deh teman-teman Jadi Mungkin buat kalian yang belum tau lagunya juga Mungkin dengan denger kita nyanyi Jadi suka lagunya Nah mana tau ya Dan kita akan langsung bahas aja Lirik-lirik dari Bakamitai Ya teman-teman Kita akan mulai dari lirik pertama ya Awal lagunya banget nih Oke Liriknya seperti ini One Two Three Bakamitai Kodomo nanone Oke Pendek dulu Masih pendek-pendek Ini pendek-pendek sih liriknya Iya ya Cenderung pendek-pendek sih Oke pertama Bakamitai ini judulnya langsung disebut ya Bakamitai Nah baka itu artinya Bakah kayaknya pada tahun dia Iya baka Bakah tuh Bodoh gitu ya Ngomongnya guys Tidak boleh Tidak boleh Jangan ditiru Terus Ada mitai 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 itu artinya kayak Seperti gitu Jadi bakamitai itu artinya Seperti bodoh Cuma kadang Di dalam kehidupan sehari-hari itu Suka ngomong kayak Aduh bakamitai itu tuh kayak Aduh bodoh banget ya Gitu Sungguh bodoh gitu Oh Bisa jadi gitu ternyata ya Jadi makna itu kayak mengalami Kayak perubahan Jadi disesuaiin dengan si kon juga sih Sungguh bodoh Sungguh bodoh gitu Siapa nih sungguh bodohnya ya Terus abis itu ada Kodomo Kodomo tuh artinya Anak Iya Anak-anak Anak-anak Terus abis itu ada Nanone Kodomo nanone Nanone itu Apa ya Ini tuh kayak Gak ada artinya Tapi biasanya Disimpan di akhir kalimat Buat kayak Menekankan gitu Mengkonfirmasi Si Nanone Jadi kayak Kodomo nanone Itu tuh kayak Aduh kayak anak-anak banget sih Gitu Ke kanak-anakan ya I see Oh ternyata maknanya Biasa jadi seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau disatuin Liriknya jadi Sungguh bodoh Aduh ke kanak-kanakan ya Gitu Ah Ya kayak lagi Ngumpat sendiri Ngumpat Oke Nah itu baru lirik pertama Udah langsung kayak Sedih gitu ya Nah mari kita lanjutin lagi Ke lirik berikutnya Lupa 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 lah ya One Two Three Yume wo Ote Kizu Suite Oke Pendek lagi Pendek lagi Iya Pertama oke Ada yume Yume Itu artinya mimpi Oke mimpi Yume wo Ote Ote apa nih Ote Itu artinya kayak Mengejar gitu I see oke Mengejar Terus ada Kizu Kizu tuh artinya luka Nah kalau Kizu Suite Itu berarti kayak terluka Oke terluka ya Waduh Nah kalau disatuin Jadinya seperti apa nih Jadi kalau disatuin Mengejar mimpi Dan terluka gitu Ah sedih sekali Sedih sekali Sampai dengan terluka Wah ini pasti ada hubungannya dengan Wanita Waa Mari kita lihat ya Jawabannya mungkin ada di lirik-lirik berikutnya Let's go One Two Three Usoga Hetanakuseni Ya Oke pendek Oke pendek Masih pendek-pendek lagi nih Pertama ada Usoga Nah Uso 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 Itu artinya bohong Bohong Gitu Oke Uso Terus ada Heta 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 tuh artinya kayak Gak jago atau gak pandai gitu Gak pandai gitu Terus ada Kuseni Nah di belakangnya kan ada Kuseni Jadi bla 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 Kuseni Itu artinya kayak Padahal tuh Bla 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 Tapi berlagak sebaliknya gitu Jadi misalnya Kalau disini nih Kita langsung gabungin aja Kalian biar Biar aku bayang Pertama ada kan Usoga Heta 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 Heseni Itu artinya kayak Padahal tuh gak pandai berbohong Tapi berlagak sebaliknya Oh Padahal kan kamu gak pandai bohong Gak pandai bohong Tapi kamu berlagak kayak Kamu tuh pandai bohong Oh Gitu Ternyata Tapi liriknya gamblang sih Jelas gitu ya Jadi Tidak mengandung makna-makna yang ambigu gitu Temen-temen Jadi bener-bener Literal kayak gitu Oke Kita akan langsung lanjutin aja Ke lirik berikutnya I love you One Two Three Waraenai Ega Om Miseta Ya Kayak gitu Pendek Pendek lagi Ya Gimana nih Waraenai Waraenai Itu artinya Gak bisa Ketawa Atau gak bisa tersenyum Gitu Waraenai Gak bisa ketawa Tapi selanjutnya tuh ada Egao Egao yang artinya Wajah tersenyum Oh iya ya Gitu Jadi kayak wajah tersenyum Tapi yang Gak bisa tersenyum Gimana nih maksudnya gitu Next Ada Miseta 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 tuh Memperlihatkan Jadi Ini kalau misalnya kita gabung Itu artinya jadi kayak Memperlihatkan Wajah Tersenyum Tapi Yang palsu gitu Jadi kan tadi Waraenai Gak bisa tersenyum Tapi Egao Tapi Egao Gitu Jadi kayak memperlihatkan Wajah tersenyum Yang palsu gitu Oh Wih Ini bener-bener kayak Orangnya tuh lagi Sangat menderita nih Iya Sepertinya Kayaknya Liriknya kayak Sedang Tersakiti Sedang tersakiti Ya mengejar mimpi Yang gimana Gitu tadi tuh ya Oke deh teman-teman Biar lebih jelas Kita akan langsung lanjutin aja Kali lirik berikutnya One Two Three I love you Mo Roku ni Iwanai Gitu bukan sih Bener deh kayaknya Alright Oke Pertama ada I love you Itu I love you ya Artinya Gitu Terus ada mo Mo itu artinya juga gitu Habis itu ada Roku ni Roku ni itu artinya Kayak Dengan benar gitu Oke Dengan Yang seperti seharusnya gitu Oh gitu Dengan benar Dengan proper gitu Oke Terus Terus abis itu ada Iwanai 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 artinya Nggak mengatakan I see Wah ini kayaknya teman-teman juga bisa deh Ngerangkai artinya Kayaknya bisa ya Coba gimana Kalau kita rangkai jadinya I love you pun Nggak pernah Apa ya Diucapkan dengan benar Ah ya ampun Itu tuh sama dia Atau sama orang lain nih Sama dia ya berarti ya Eh sama siapa ya ini Harus ngeliat semuanya Oh iya oke Jawabannya Akan ada di Tekst-tekst berikutnya Oke kita lanjutin Ini udah mau masuk ke ref nih Coba kita nyanyiin ya One Two Three Kuchibeta de Ho Mani bukiyo Yes Oke Kuchibeta Nah ini tuh gabungan dari dua kata Kuchibeta Kuchibeta Jadi kalau kuchib itu artinya mulut Kalau misalnya beta itu dari kata heta sebetulnya Yang tadi ya Heta yang artinya tadi tuh kayak nggak pandai gitu Jadi kuchibeta itu artinya Nggak pandai berkata-kata gitu maksudnya Nggak pandai berkata-kata Kuchibeta ada ya kata-kata seperti ini Langsung masukin kaos personal teman-teman Oke next Terus habis itu ada homa 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 itu artinya kayak beneran gitu Seriusan gitu Jadi artinya tuh sama kayak honto Kayak honto nih gitu kan Mungkin pada sering denger juga Cuma Kalau di daerah kansai Atau mungkin teman-teman tahu Osaka Itu disitu Dialek mereka tuh bilangnya Homa gitu Oke jadi memang dialek kansai banget Homa nih Homa nih Homa Nggak terampil gitu Nggak terampil Dari tadi tuh kayaknya kata kerja Eh kata sifat-kata sifat yang jelek gitu Dari tadi Yang dihuculin pak Iya kasian Bukiu Tidak terampil lagi Tapi nih kalau disatuin Kira-kira seperti apa Kalau disatuin jadinya kayak Kucibeta tadi Nggak pandai berkata-kata Dan Betul-betul Nggak terampil Aduh Gimana nih bapak ya Kuza Ah yaudahlah ya guys ya Nah kita langsung aja lanjutin ke lirik berikutnya One Two Three Danoni Danoni Doshite Sayonara wa Ietano Oke Gimana nih artinya Pertama Danoni Nanoni apa dua kali nih Nah nanoni tuh artinya kayak Tetapi gitu Tetapi Oke Tetapi Tetapi gitu Dua kali mungkin Terus ada Doshite Doshite tuh artinya Kenapa Kenapa gitu kan Why Oke oke Doshite Terus ada Sayonara Sayonara tuh Sayonara Selamat tinggal gitu ya Sayonara wa Ietano Nah ieta itu artinya Bisa bilang Oke Bisa bilang Atau kan terucap ya Eh Bisa bilang Bisa ya Oke Lebih ke Bisa bilang Oke Ietano Ietano Nah di belakang ini juga sebetulnya gak ada arti khusus sih Dia kayak cuma Tanda tanya kah Apa ya Atau bertanya Kalau bahasa Indonesia tuh kayak Sih gitu Oh sih Mirip-mirip kayak gitu Jadi Oke deh teman-teman Kayak gitu Tapi kalau disatuin Kira-kira kayak gimana Kalau disatuin Jadinya kayak Tetapi Kenapa Sayonara atau selamat tinggal tuh bisa Aku ucapkan ya Waduh Gitu ya Padahal bilang I love you dengan proper aja tuh susah Susah gitu Tapi kok selamat tinggal aku ucapkan Jadi kayak ada penyesalan gitu mungkin ya Ada penyesalan disini ternyata teman-teman Oke Dan suara hatinya yang lain bakal kita dengarkan di refnya Yuk kita langsung masuk ke refnya Salah gitu ya I love you dengan proper Aduh Yah gak apa-apa sopan Ya teman-teman Sekarang kita masuk ke bagian refnya Ini bagian yang langsung heboh ya Iya heboh langsung Musiknya langsung naik gitu teman-teman Jadi liriknya kayak gini One Two Three Dame 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 yo Dame nanoyo Wah ini dame-dame semua nih Jadi gimana nih Jadi dame sendiri itu artinya Secara harafiah tuh artinya Gak boleh Gak boleh Tidak boleh gitu Gini biasanya gesturnya ya Dame gitu Gak boleh Tapi kalau disini Dame nya tuh bisa berarti kayak Apa ya Gak berdaya atau kayak Payah gitu Payah atau gak berdaya Bisa sih ya mengalami perubahan Perubahan gitu ya Oke And then Jadi yang pertama kan Dame dame Itu artinya kayak Duh sungguh payah Atau sungguh gak berdaya gitu Dame 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 Iya Terus abis itu Dame yo Dame yo Artinya sama aja Yang selanjutnya juga ada Dame nanoyo Itu beda kayak Di belakangnya doang ya Beda di belakangnya Dan apa ya Ini dikasih akhiran Yang bener-bener Apa ya Seringnya sih di ucapkan Sama perempuan sih Kalau yo Atau nanoyo Wah menarik Kayak gitu Ucapinnya sama perempuan Jadi kalau misalkan Bisa dibilang nih Kayak gak berdaya Gak berdaya Tiga kali Gak berdaya Gak berdaya Gak berdaya Jadi kayak tiga kali Ya ampun Sesedih itu kah ya Orang ini Ya udah jawabannya Kita langsung lihat Tanya di berikutnya Oke One Two Three Antaga Sekide Suki Segite Wah tinggi banget Oke Gimana ini artinya Oke ada Anta Anta itu kayak Dari anata Juga sebetulnya Artinya kamu Tapi ini juga gaya bahasa Yang dipakai oleh Perempuan biasanya Oh iya Anta gitu Anata gitu ya Oke oke Terus ada Suki 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 itu artinya Suka Oke Suki disini suka ya Suki deh Terus ada Suki segite Nah Sugi itu artinya Kayak banget gitu Terlalu Sugiru Iya Sugiru Oke Jadi kalau kita Satuin Ini udah jelas sih Kalau disatuin Jadinya Aku mencintai kamu Terlalu mencintai Tidak Suki segite Suki segite Jadi kayak Gak bisa move on Maren ya Kayaknya kurang Lohis berarti itu ya Teman-teman Gitu Kita langsung liat aja Dirik berikutnya One Two Three Dore Dake Suyoi Osake Demo Itu kayak pun gitu Meskipun 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 Terus ada Osake Minuman keras Atau sake ya Terus ada Demo Itu kayak pun gitu Meskipun Meskipun Di belakang kalimat Dibelakang kalimat Demo Gitu ya Oke Jadi kalau misalnya Disatuin Itu artinya jadi kayak Seberapa pun Kerasnya minuman ini Atau Seberapa kuatnya Osake ini Gitu Baiklah Nah kira-kira apa nih Lanjutannya ya Kita akan temukan artinya Di lirik Paling Terakhir Ya teman-teman Kita sampe Di lirik Paling terakhir Ini udah penutupnya Banget ya Penutup revnya Kita nyanyiin aja ya One Two Three Yuga manai Omoidega Bakamitai Oh Oke Bakamitainya disebutin lagi Disebutin lagi nih Di akhir Jadi pertama ada Yuga manai Aku baru denger Yuga manai Yuga manai Itu artinya kayak Enggak Enggak ngeblur Atau enggak samar-samar Gitu Gak samar manai Dalam artian kayak nyata gitu Nyata gitu Clear Oh i see Clear guys Yuga manai Yuga manai Habis itu ada Omoide 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 itu artinya Kayak memori Kenangan gitu ya Oh Gitu Jadi yuga manai Omoide berarti Kenangan yang Enggak ngeblur Alias Kenangan yang Nyata gitu Yang terasa sangat jelas Kayak gitu ya Gitu Terus Ditutup dengan Bakamitai Bakamitai Artinya jadi ya Sama ya tadi Kayak awal Kayak aduh Sungguh bodoh Atau betapa bodohnya Gitu Betapa bucinnya Menurut di sini boleh lah ya Guys Diganti Coba kalau disatuin Berarti Jadinya kayak Kenangan Ini masih nyambung Sama lirik yang sebelumnya sih Jadi kayak betapapun Seberapa kerasnya Minuman ini pun Kayak Kenangan itu Ini tuh masih terasa nyata gitu Oh iya Sungguh bodoh Sungguh bodoh Bakamitai Ah i see Betapa lagunya Kayak menceritakan Seorang yang gak bisa move on Kayak penyesalan gitu ya Penyesalan juga ya Tadi aduh Dilihat dari Apa ya namanya Bahasa-bahasa Penyesalannya tuh muncul Gitu disitu ya Terus kata sifat-kata sifat Yang kayak lebih kejelek Gitu ya Banyak Negatif Negatif gitu ya Teman-teman ya Oke Tapi kalau dari kamu sendiri Gimana nih Melihat lagu ini Ini lagunya Tapi clear banget nih Bahasanya tuh Gak ada Kayak kiasan-kiasan Gak ada Jadi bener-bener Literally Maknanya tuh Seperti itu Mudah dipahami Betul Jadi kalau dari liriknya Iya bahasanya Gak kayak yang banyak Kiasan yang Susah Kayak ini maksudnya apa gitu ya Masih termasuk yang Straight gitu Iya bener banget Terus Menariknya kan lagu ini tuh Ceritanya Dinyanyikan oleh Yakuza gitu kan Yang image-nya mungkin Yakuza tuh kayak Apa ya Kawai Serum gitu kan Wah Kayak Gimana keras Tapi Bahasa yang digunakan Di lagu ini tuh Kayak bahasa Onnakotoba Atau bahasa perempuan Gitu kayak tadi Nanoyo Nanoyo Terus apa ya Banyak pake Terus banyak Yonya pokoknya Nanone Nanone Iya bener Ia Kayak lagu Tipop Iya bener ya Jadi kayak Apa ya Jadi Kontrasnya tuh disitu Dinyanyikan oleh Yakuza Tapi bahasa yang digunakannya tuh Bahasa perempuan yang Lembut Yang mellow Jadi kayak Oh Menarik sekali nih teman-teman Tapi memang lagunya sendiri pun Ternyata enak banget sih Jadi buat dinyanyiin tuh Kayak Mellow nya tuh dapet Gitu ya Jadi buat teman-teman yang mau ngepoin ya Langsung dicari aja judulnya Mbak Kamita Mungkin yang mainin gamenya sih Tau sih kayaknya Kasih pada tau deh Kayak gitu teman-teman So gimana menurut kalian Apakah penjelasan kita mudah dipahami Boleh kalian tulis di komen Dan kalau ada mungkin Saran next Lagu apa lagi Yang perlu kita bedah Boleh langsung aja Komen di bawah ya teman-teman Mungkin buat video kali ini Segitu dulu Jangan lupa kalian buat like Juga udah gitu share video ini Ke teman-teman kalian yang lain Terutama yang pengen belajar Bahasa Jepang Tuh Oke deh Kalau gitu aku Manda Hikaru deshita Kita pamit Kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Bye Mata ne And you Oke Maka mitai Eh so lah Suki desu Gading One Two Three Maka mitai Kodomo Nano ne Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe